setelah login calon pelamar bisa langsung ke menu ujian tes masuk disini ada 10 soal yang bisa diisi oleh calon pelamar lalu bisa langsung dilihat pengumumannya setelah mengisi soal ini pak saya langsung proses jawaban saja mungkin dengan NIM 2016 23056 proses jawaban waktunya juga jika selesai ujian maka ada notifikasi seperti seperti ini pak terima kasih jawaban anda telah tersimpan habis itu untuk calon pegawai bisa langsung melihat hasilnya di pengumuman untuk nilainya ada 10 poin pak 1 soal 10 poin enggak pak ada minimalnya pak 70 pak minimal ini tadi nilai saya kan 10 tidak lulus pak per soal ada apa pak? enggak kedengerin soalnya ada soalnya ada 10 pak ini pak di admin ini tadi ini tadi saya yang isi Pak Yedus Rianto loangannya administrasi karena tadi saya disini cepat 10 hasilnya tidak lulus soalnya bisa di input dari admin pak di master data soal disini bisa melihat data pelamar juga bisa meng-input lawangan ini contohnya dashboard untuk soal saya misalkan jadi setiap apa namanya pelamar semua soal sama pak ada ada checker juga terus ada setiap buluh Ayo Jakal Ayo いうこと Ayo 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 Terima kasih. Saya niatnya sih bikinnya agar setiap pelamar bisa ngerjainnya online, Pak. Bisa ngerjainnya di rumah. Jadi setelah... Gimana, Pak? Iya sih, saya belum pikiran untuk keamanan. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Masukannya terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, ada dashboard. Di sini ada data admin berita untuk input ke beranda ini, Pak. Tadi untuk pelamar ada di data... Mohon maaf, ada di data pendaftar. Ada di data pendaftar. Mohon maaf, Lama. Ada di data pendaftar, Pak. Tadi, ada, Pak. Di sini. Nggak di-download aja. Nggak di-klik. Kelembara, misalkan. Jadi... Ada, Pak. Ada per-upload aja, Pak. Di bagian. Oke. Saya buat output update. Di sini, saya udah buat untuk output-nya, Pak. Untuk modifikasi yang... Seperti Bapak. Itu. Terus, saya juga buat untuk... Ini, dashboard HRD. Ini, ada... Untuk upload... Ada... Ada... Tersiap ini. Oke. Baik, Pak. Certifikat dimaksudnya ke prestasi aja, Pak. Jadi, sepeda teks aja. Baik, Pak. Ini untuk... Untuk laporannya... Bisa di... Setak, Pak. Di setiap... Ini, database. Jadi, misalkan mau... Setak data pendaftar. Tinggal di klik aja, atau pendaftar. Habis itu... Bentar, menu apa, Pak. Saya cetak seluruhan, atau... Sedar mau... Per... Idea, atau per nama, bisa di... Ya, pertama... Untuk itu... Untuk itu... Berarti, itu, Pak. Tapi, saya... I.D. loongan. Iya sih. Tapi, saya... Per... Peluangan itu... Itu, Pak. Apa namanya... Udah saya buat per... Bagian, per devisi. Cuma saya lupa aja... ID-nya, Pak. Sebentar, Pak. Saya... Lupa aja, Pak. Saya... Ada yang sama aja... Kalau jika bisa di... Perti video, atau... Langsung di Excel. Di contoh laporan. Iya, Pak. Oke saya edit bagian laporan ini juga ya Pak Ini seharusnya foto masih ini Pak Tapi saya merasa ini bug Pak Masih bingung cari Nanti saya cari Pak sekalian ini Saunya ini ada ARD Kalau untuk dashboard ARD hanya sekedar view doang Pak Data pendaftar atau data soal doang Sama data loko Iya yang buat ARD Tapi dikhususkan untuk kebagian rekrutmen aja Pak Jadi ARD yang ini hanya sekedar view doang Pak Akun ARD ini Sampai jumpa Untuk pencarian loongan Di laporan sama di pengin dasgur Sama soal Sudah sih Pak, sudah semuanya Pak Terima kasih Iya, maaf Pak Tadi di mute Pak Tidak Pak, ini seharusnya Saya berarti seharusnya Nenai, sudah yang dikkaran Sampai rata seharusnya Sampai dia Sampai jumpa di pengin now So, sudah kami kembang Saunya seneng Sampai jumpa di dan Sekarangkan di tempat dan mer Are you hausin seneng? Inggris fara ekstón yantas makluliani until yuk jamu berkomna uman. Viarka menjafti santi pormenjali ekipa? Eruki megin ymatan segala lagi gantan. Og pensyrieko? kategori pekerjaan kategori pekerjaan karena sudah ada sendiri pak jadi ini categori pekerjaan apa malah? ini dulu sudah cukup jadi di kategori pekerjaan hanya di tanggal doang pak saya buat kategori segera untuk lebih pekerjaan kata dari belian ini kata dari belian ini pak, jadi kalo setiap setiap belian apa namanya marker baru jadi setiap jadi siap gimana pak segala seUL sektor sektor haus sektor 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 Terima kasih. 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 Waktu ujiannya Ya iya Ya iya pak Bapak gua nih saya udah saya buat Jadi tinggal diiput doang di kino desktop Ya pak Ini yang itu HRD aja ya HRD? Iya untuk login HRD aja bu Untuk video sejak buat HRD HRD bidang pekerjaan Tadi data-datanya yang di upload harus lengkap ya Jadi kalau nggak lengkap data yang di upload dia Diri cek ini kurang Karena misalnya ijazah tidak di upload berarti kurang Jadi nggak bisa di submit gitu loh Kalau kurang dapat sudah bisa di submit Iya Sudah dari saya itu aja Terima kasih Bu Timur Pak Adon Sama-sama Sama-sama Sekiranya bukan Pak Adam Nanti kalau itu unit Di rumah yang satunya pak Begitu Nanti Pak Adam yang itu yang ngecek ya Itu aja Baik Saya tutup Ya Pak Adam Ya nanti kamu lihat chatan Itu aja ya saya chat nanti Oh baik Skill testnya Siap Terima kasih Bu Timur Pak Adam Untuk waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selanjutnya siapa, Pak? Selanjutnya siapa, Pak? Selanjutnya siapa, Pak? Tim 2017-230111 Terima kasih buat Bapak Penguji, Pak Adam, Ibu Penguji, Ibu Timor, dan Pembimbing saya, Pak Haji Ya langsung saja Sehingga efisiensi kerja dapat lebih ditingkatkan Selain itu dengan menggunakan sistem komputerisasi akan dapat mempermudah operator dalam mengoperasikan data serta mempermudah proses pengulahan buku perpustakaan Ya disini ada rumusan masalahnya Berdasarkan data belakang di atas Menangkat rumusan masalah yaitu Yang pertama, bagaimana sistem aplikasi perpustakaan SMA Negeri 102 Jakarta menggunakan Microsoft Visual Basic Yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah dalam peminjaman buku Tiga, di mana anggota yang akan meminjam buku tidak diberikan kartu pengenal seperti kartu anggota-anggota pustaka yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan kekurangan sistem oleh pihak luar Batasan masalahnya, agar penulisan laporan hasil ini tidak menyimpang dari tujuan semula Serta menghindari permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks Maka penulis membatasinya Padahal pun batasan permasalahan yang diambil penulis adalah mengenai proses pengulahan buku Anggota transaksi peminjaman maupun pengembalian Serta data operator perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Visual Basic Ya ini tujuan dan manfaatnya Bagi mahasiswa sebagai sarana mendapat pengalaman kerja dan untuk mengubah wawasan Yang didapatkan selama masa perkuliahan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja Mengetahui suasana kerja secara langsung Bagi lembaga, sebagai media sosialisasi antara lembaga dengan instansi pemerintah Menyelesaikan kurikulum lembaga untuk mengenai kebutuhan kerja Mengetahui kemampuan mahasiswa ataupun mahasiswinya Bagi instansi untuk meringankan atau membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di SMAN 102 Jakarta Dengan dibuatnya perancangan sistem peminjaman buku yang kedepannya Bisa diimplementasikan dengan pembuatan program aplikasi perpustakaan berdasarkan perancangan tersebut Ya, metodologi penelitiannya Pertama ada metode observasi Kedua metode wawancara Tiga dokumentasi Empat kepustakaan Ya, ini metode pengelangan sistem menggunakan motor Pol Ini sejarah singkat SMA Negeri 102 Jakarta Ya, ini use case diagramnya Terdapat tiga aktor Peminjam Ada lima use case Yang pertama, registrasi, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, perpanjang peminjaman Petugas bisa login dan merekap data buku Dan juga merekap data anggota, membuat laporan Pimpinan hanya menghacici laporan Ini aktifiti diagramnya Ada tiga aktifiti Aktifiti yaitu peminjam, registrasi, petugas Pertama, peminjam isi biodata terlebih dahulu Jika biodata lengkap, petugas menerimanya biodata tersebut Lalu, petugas menyalahkan kartu anggota Peminjam menerima kartu anggota Peminjam Login Lalu ke menu utama Merekap data anggota Menyimpan data anggota Dan database-nya bisa Tersimpan Jika batal, mereka Lagi Ini diagram Aktifiti input data buku Peminjam Login Menu utama Merekap data buku Menyimpan data buku Lalu database-nya Menyimpan Ini data peminjamannya Peminjam Login Lalu buku Memilih buku Merekap data buku Mendapat Buku Peminjam Lalu petugas menerima kartu anggota Mencatat data peminjaman Lalu sistemnya Menyimpan Ini pengembalian buku Peminjam menyerahkan kartu anggota Dan buku Petugas menerima kartu anggota Dan buku Mencatat data pengembalian Lalu disimpan ke database Jika ingin perpanjang Mengembalikan kartu anggota Lalu update database Lalu peminjam Kartu anggota diterima Ini laporannya Petugas menyerahkan laporan bulanan Pimpinan melihat laporan bulanan Lalu Jika laporan diterima Laporan di ACC Jika tidak diterima Menyerahkan lagi Laporan bulanan Ini perancangan database Kesimpulannya Yaitu setelah melakukan Semua tahapan penelitian Maka sistem yang dibuat Sudah mampu Menangani kebutuhan Seperti yang tercantum Di rumusan masalah Yaitu bagaimana membuat sistem Yang mampu mengolah data Perpustakaan secara mudah Dan akurat Berdasarkan penelitian Didapat Kesimpulan bahwa Langkah-langkah yang digunakan Dalam penelitian ini Antara lain Identifikasi masalah Menganalisa sistem Perancangan Uji coba Implementasi Dan pemeliharaan Kelebihan sistem informasi Perpustakaan SMA Negeri 102 Yaitu Sistem informasi Perpustakaan Sudah mampu Memenuhi kebutuhan Sistem akan Aplikasi pengolahan data Buku sirkulasi Beserta laporan-laporannya Sistem informasi Perpustakaan Sudah mampu Memenuhi kebutuhan Dalam pembuatan Kartu anggota Dan pencetakan Dan melakukan Scan barcode Sistem informasi Perpustakaan ini Memiliki Fasilitas pengolahan data Yang bermanfaat Meminimalkan Waktu Sehingga dapat Meningkatkan Pelayanan Dan kemudahan Terhadap petugas Perpustakaan Dan siswa Ya Langsung Saja Demo Aplikasinya Ini Menu Tamanya Ada file Master Transaksi Laporan Lockin Anggota Tapi di Menu Tama Harus Lockin Terlebih dahulu Dan Register Jika Register Misalnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Sudah terdaftar, lalu ini anggota hanya bisa melihat stok bukunya saja. Ini saya sudah membuat kode-kode bukunya. Misalnya seperti ini. Lalu, kita lockout. Ini petugas sudah dibuat terlebih dahulu. Pertugas bisa melihat buku transaksi peminjaman, pengembalian, dan laporannya. Ini data bukunya. Misalnya langsung peminjaman. Misalnya BGM-001, nomor pinjamnya. Nah, ini sekarang tanggal 30 Juni 2020. Ini kode buku tersebut yang tadi sudah ada di input data buku. Belajar Java. Samputannya tadi matriski. Ini kode petugasnya. Hasil disimpan. Nah, ini sudah dimasukkan datanya. Jika mau, jika mau, jika ingin update, mengganti buku. Bukan buku. hai 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 ini di edit sudah Hai coba saat sudah ganti judul bukunya Hai input data peminjaman Hai input data peminjaman berarti ada siswa baru masuk ya coba kamu tambahkan satu data lagi Hai itu data lagi ya Pak ya input data peminjaman ini anggaplah Hai meminjum buku yang kedua buku yang kedua ya hai 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 salah BGM 002 sebenarnya sekarang eh tadi kan stop buku yang 123 ada lima hai 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 menurut itu yang diregister saja Pak diregister perharian apa setiap mahasiswa punya anis anggota yang disebut nis anggota itu apa sih nis anggota maksudnya nomor induk siswa Pak nah iya berarti kan semua siswa kalau nis anggota Hai oh iya Pak ya itu nomor pinjemnya itu otomatis ya kode bukunya disesuaikan pokoknya meminimalisir inputan disitu begitu misalnya kode buku keluar angka judul langsung otomatis keluar nis ya anggota keluar kamu pilih nama anggota keluar total pinjem kamu isikan Hai nanti ada di sebelahnya ada tulisan stok tersisa gitu ya misalnya ada buku java buku java ada tiga misalnya sudah dipinjem dua disitu berarti ada tulisan stok yang masih bisa dipinjem satu misalnya begitu kode petugas juga sama oh iya petugas kan tidak banyak mungkin hanya dua atau tiga misalnya ya itu drop-down list terus nama petugas otomatis keluar begitu ya silahkan dilanjut oh iya Pak iya Pak ini misalnya dengan admin yang berbeda sudah ada datanya kegiatan sudah meminjam jika nggak jadi bisa di delete misalnya batal ya kode yang tadi 002 ini bela kalau ini total pinjamnya manual Pak jadi udah saya coba nggak bisa-bisa error ini menghapus nah kamu juga harus bisa mengakomodasi suatu misal belajar Java stoknya cuma ada empat terus ada anak yang pinjem pinjem buku yang sama ternyata semuanya dipinjem harus bisa mengakomodasi itu entah luar informasi stok buku habis kah atau gimana gitu ya Halo Halo Oh iya Pak ya itu ya notifikasi-notifikasi dan validasi kayak gitu tuh yang iya Pak di di form ini iya silahkan lanjut iya Pak eh jika mengembalikan nomor kembali itu beda lagi dengan nomor keminjaman petugas udah memberi nomor kembali dan nomor keminjamannya misalnya kembali 001 kembalinya tanggal misalnya bulan Juli eh batasnya seminggu lah asumsi saja total pengembalian jendanya tidak ada karena kalau tepat waktu dia tidak ada jendela terus ya untuk untuk yang pinjam itu dapat bukti apa dari penjajahnya kamu buat begini untuk yang pinjam ya kan datanya sudah ada misalnya nama berdasarkan nama sama nomor niska atau nis ya yang pasti nis kan pinjamnya satu anak satu kali pinjam atau lebih tapi bisa langsung terdeteksi gitu jadi begitu memasukkan nis anggota, keluar nama anggota langsung muncul buku yang dia pinjam itu apa saja begitu langsung disitu tambahin fitur kembalikan sudah selesai habis kembali setelah itu dihapus lagi datanya si anak tadi begitu jadi kurangin ngetik-ngetik ini gitu ya paling tanggal ya anak untuk mendeteksi apa denda ya supaya gak denda atau begitu tapi kurangi yang menulis-nulis jadi otomatis gitu ya pak iya iya pak iya lanjut ini sudah kembalikan nah ini data yang sudah dikembalikan jika sudah laporan kepada pemimpinan bisa mendelet katanya dikembalikan kok di delete data tersebut oh iya pak iya tidak usah ya pak yang mengembalikan gak tahu skenario mu gimana harusnya begitu data masuk itu tersimpan gak ada yang di delete meskipun termasuk data pengembalian karena itu nanti dipakai datanya untuk laporan di perpustakaan misalnya buku yang sudah kembali stok buku laporan pengembalian buku perbulan dan sebagainya gitu iya pak terus berarti gak usah bisa di delete ya pak ya gak tahu saya ya fitur yang lain apa ini hanya laporan laporannya saja tapi harus apa namanya laporannya harus di input ulang jadi gak otomatis gitu laporannya laporannya ya bu kenapa laporannya harus di input ulang ya soalnya beda versi kayaknya bu beda versi beda versi beda versi apa ya kristal reportnya kristal reportnya emang kalau beda versi gak bisa ngambil dari data page ya kurang kurang paham juga kalau untuk reportnya bu jadi ini yang sebelum-belumnya reportnya jangan ini diperbaiki ya oh iya bu jangan mengetik orang itu udah ada di database tinggal panggil aja dari database apa yang dibutuhkan untuk diambilkan di report oh iya bu tadi untuk pengembalian buku pengembalian buku itu harusnya otomatis tetapkan dia harus mengembalikan jadi gak dipetik lagi yang seminggu ya itu gak dipetik otomatis dia pinjem kapan kembali ini harus kapan oh iya ya terus kalau dia lewat kembalinya ada denda atau gimana ada sanksi atau gimana ada denda bu ada itu nyajib pak kamu ada itu ini manual sih bu untuk dendanya ya gak boleh itu kan udah lewat beberapa hari kan tadi makanya ini terba otomatis gak terba manual ini kan udah terkomputerisasi udah pakai aplikasi ya soalnya saya mau nyoba otomatis kan primary key-nya kan nomor kembali ya bu nah saya ada yang error kalau untuk semuanya ya itu transaksi pinjaman aja primary key-nya data pinjaman oh pinjaman aja ya bu iya pinjaman satu jadi ini primary key-nya nanti pas kembali nanti ya makhluk itu pinjaman tadi dia kapan pinjem kembalinya letakan gitu oh iya bu iya bu iya bu iya bu apa dendanya otomatis oh dendanya waktu kembali itu otomatis kemudian kalau lewat dari waktu kembali belum dikembalikan itu dendanya juga hitungannya otomatis iya bu 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 laporan peminjam sebelumnya ini ya bu mungkin itu saja demo aplikasinya pak bu iya bu timor silahkan bu saya itu perbaikannya pak oh iya iya dendanya iya iya dendanya terus pengembalian otomatis terus maksimal pinjaman mungkin siapa anak berapa iya iya selama buku itu misalnya maksimal pinjam 3 buku selama belum dikembalikan misalnya baru dikembalikan 1 berarti ada 2 berarti ini masih ada kuota 1 lagi oke maksimal peminjaman maksimal jumlah peminjaman buku iya yang terbaiki maksimal peminjaman buku ya bu iya maksimal peminjaman buku itu dikasih terus habis itu waktu pengembalian diotomatiskan laporan juga otomatis tidak mengutip ulang kemudian tadi denda itu otomatis juga ada 4 ya iya bu sudah direkam bu iya pak kamu Rizki ini bikin sendiri apa ada yang bantu bikin sendiri tapi nanya-nanya pak coba buka di mysql saya pengen lihat database yang kayak apa iya karena mau ngomong ke kepala perpustakaannya susah banget bagi pandemi seperti ini 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 pak database-nya ada berapa ada berapa tabel bukunya coba buka tabel buku 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 itu isinya apa kamu buat tabel buku ini untuk keperluan apa ini ini untuk keperluan katalog siswa jika mau kenapa pak untuk katalog buku katalog buku katalog buku itu katalog buku itu isinya daftar buku-buku yang ada di perpustakaan oh iya ya untuk itu ya ini buku masih dikit banget ini minimal lalu seratus kamu tambahin ya iya mau sok buku cuma iya pak 5 terus Anda buat halaman pencarian buku iya iya coba carian buku ya pak coba kamu tampilkan judul buku dan pengarang buku query-nya bagaimana yuk 2 menit ini lewat VB-nya atau di database-nya database saja disini di SQL-nya judul buku ya pak iya judul buku sama pengarang buku ayo 2 menit ayo 2 menit terima kasih telah menonton ini terima kasih telah menonton oke Terima kasih. 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 gitu Pak Hai presentasi bareng itu semalam bisa-bisa jalan kebiasaan ya Ayo lanjut iya Pak bentar Pak nih lagi ini Pak Hai kenapa ini di apa jadi penunggu lah penunggu lah penunggu lah disini masih not responding penunggu lah 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 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati informasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari aplikasi selamat menikmati 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 ini pak, ini tampilan loginnya dulu jadi nanti baru belum kamu rubah oh iya pak share screennya belum dirubah dan disini pertama muncul aplikasi login untuk saya mau masuk ke admin akun admin nya dulu jadi username nya admin dan password nya juga admin disini sudah menampilkan menu awalnya yaitu dashboard jadi ini menggunakan php native ada jumlah murid nya ada 17 ada jumlah pelatih nya ada 8 latihannya ada 6 dan partisi kesen nya ada 69 dan disini tersedia menu admin nya ada user ada data usernya ada data pelatih dan dan di menu murid ada data murid dan laporan murid lalu di jadwal ada jadwal latihan jadwal turnamen atau kompetisi yang ketiga yang ketiga ada agenda yang pertama saya ingin melihatkan data usernya jadi jadi ini data user yang sudah saya masukkan yang sudah bisa login melalui sistem ini jadi data data nama pelatih atau pesertanya jadi saya ingin mencari pelatih dan disini dapat label nomor nama username dan aksi di aksi ada menu tombol untuk edit dan hapus lalu saya klik menuju ke pelatih disini muncul tampilan data pelatihnya dan disini ada tabel tabel nip nama pelatih foto meniskelamin pengajar dan tersedia fitur tambah untuk data pelatihnya untuk menata data pelatih atau menambahkan data pelatih disini fiturnya ada fitur search untuk mencari nama pelatihnya misal penyelawan semuncul namanya dan saya ingin menambahkan data pelatihnya disini saya masukkan nip pelatihnya saya masukkan dan disini gender saya masukkan foto yang ada saya punya lalu klik simpan maka akan tersimpan di data pelatihnya lalu lalu saya akan menampilkan data pelatihnya dan disini datang muridnya disini tabel ada beberapa tabel itu ada nama murid dan disini ada foto jenis kamin foto lahir alamat dan ada fitur search ada fitur untuk tambah data muridnya dan di kolom aksi ada edit edit dan untuk menghapus muridnya bisa saya tambahkan muridnya terakhir tambahkan untuk sel 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 do 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 ini input data siswa ya iya pak oke sudah berhasil nanti langsung muncul di sini mana tadi yang ditambahkan bimo ini pak wajar kok di urutan ketiga ini jadi enggak e4 ya urutan keempat enggak pertama enggak semua ini bisa pak di e e f e o kenapa aku akan ke laporan murid di sini bisa saya bisa menyimpan dan mengeprint langsung oke jadi untuk bisa menyimpan pdf klik print kalau lu muncul kalau ini sebentar saya potong sebentar ya kalau mau menampilkan nama murid yang berjenis kelamin laki-laki saja gimana caranya oh enggak bisa pak jadi itu udah langsung menyampur gitu pak ini buatnya ngacak enggak ini saya tanya secara teori bukan secara aplikasimu jadi laporanmu itu kan berdasarkan apa sih kok ada nama Andika ada Bambang Subriyadi itu nama-nama dari mana ini nama-nama murid dari SSBnya langsung pak iya tersimpan di mana saya dapat datanya dari iya tersimpannya di mana oh tersimpan di database di database di mayaskil di mayaskil kan sekarang itu kan kamu menampilkan nama murid jenis kelamin tadi kan TTL alamat gitu kan iya pak sekarang kamu tampilkannya hanya nama murid dan jenis kelamin saja gimana caranya di laporan tadi secara teori aja kamu jawab secara teori saya kan tanya tentang teori database dan ini apa php pemprograman internet saya kurang memahami itu pak oke ini saya taunya jadi kan karena di database sudah sudah sesuai tabelnya sudah ada nama murid jadi mungkin nama murid dan tanggal lahirnya set aja paling pak muncul dari masuk ke yang tersimpan di database terus langsung ke ini pak terus apa lagi yang mau ditampilkan saya tahu kayak gitu pak saya menampilkan jadwal ini ada jadwal latihan ada jadwal latihan ini jadwal latihan dan ssb nya jadi ada tanggal konsep ada jamnya ada materinya sesuaikan oleh latihnya ini juga ada fitur search dan tambah jadwal dan ini di kolom maxi juga ada edit dan hapus ini untuk menampilkan bisa menampilkan ini kan tidak ada sampai 10 ini cuma sampai 6 itu bisa bisa next atau previous oke oke sudah apalagi ada turnamen juga mirip ya pak ya lanjut dan disini turnamen juga sama mirip tadi kayak jadwal latihan ini jadwal turnamen yang biasanya yang sudah dilaksanakan ada pembak ada PC cup 2 ada jadwal jadwal dan ini juga ada fitur search dan jadwal sama seperti tadi disanjutnya saya ke agenda disini akan menampilkan kalender sesuai jadwal dan jadwal latihan dan turnamen yang sudah dimasukkan jadi untuk melihat ini sesuai bulannya kan sekarang bulan Juni jadi menampilkan bulan Juni bulan Juni ada di tanggal 8 ada ada turnamen jadi yang biru itu turnamen dan yang untuk hijau untuk latihan lalu disini ada fitur untuk menampilkan bulan week untuk minggu dan day untuk hari ini juga buat biar gampang membacanya pakai list jadi lebih presisi untuk latihan sampai sini aja lalu saya ingin memasukkan akun latih jadi untuk latih saya memasukkan username-nya itu untuk memakai NIP pelatih nomor induk pelatih dan password-nya juga sama nomor induk pelatihnya ini lalu saya login dan ini tampilan pelatihnya disini ada menu dan tadi kan kalau di menu admin terbeda ini pelatih hanya untuk bisa meng-absent mulitnya dan menjad 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 penjad 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 dan disini dia ini meng-absent untuk mulitnya yang sudah terjad tadi saya sudah buat ini ada yang belum di-absent jadi disini ada tester latihannya jadi ada fitur search-nya juga kayak tadi dan menu jadwal disini untuk fitur absensinya langsung klik tombol biru ini untuk meng-absent ini ini absensinya yang sudah tadi daftar muridnya dari adminnya sudah terdata langsung masuk ke sini oh iya pak tadi ini nama-nama muridnya sesuai abjad tidak sesuai daftarnya jadi saya ingin misal Andika saat ini izin untuk timo seperti ini dia sakit misalnya untuk pejang tidak ada keterangan jadi apa lalu disimpan selalu sudah meng-absent semua terdapatannya lalu klik simpan kalau sudah yakin oke absennya rumit banget ya oke iya pak iya iya bisa ketahuan gak si anak ini gak masuk berapa kali masuk berapa kali gitu bisa pak nanti di di akun usernya murid oh di murid punya user ya iya pak sudah ini masih bu timor ada tambahan bu timor tadi itu elin ini kan selain tadi itu kan ada yang teknik ya tekniknya tuh apa didilai apa-apa oh itu itu bu jadwal latihannya jadi itu nama latihannya materinya itu jadi kan di bola tuh ada kayak biasanya belajar teknik dribling atau asing oh berarti jadwal belajarnya iya nama latihannya bu itu belajar teknik itu bu ini ada gak absen secara keseluruhan maksudnya misalnya tadi siapa tuh namanya salah satu peserta didiknya itu dia dalam sebulan itu dia sudah mengikuti apa aja itu ada gak oh ada bu nanti di akun user muridnya mana ini nanti saya tampilkan coba tampilkan ini untuk masuk akun muridnya masukkan nip nip dan passwordnya ini tanggal lahir muridnya misalnya masuk ke akun nabil mana apasannya dia dia pas disini kalau misalnya hadir tandanya hijau kalau misalnya tidak hadir merah kan dalam sebulan oh dalam sebulan dalam sebulan dia udah ikut yang tadi yang teknik apa aja itu iya nih bu ini dia masuk ke ke latihan biasa nih bu namanya jadi di bulan juni dia masuk ke gini tapi tadi kan jadi lihatnya di tasnya ini ya kalau merah tandanya hadir mana di sini ini tandanya kalau hadir hijau bu kalau tidak hadir merah yang di kalender tadi maksud saya dalam sebulan itu dia maksud saya dalam sebulan itu dia ketahuan nih di kalender ini yang dia gak hadir itu yang mana yang latihan apa yang gak hadir seperti gak iya bu jadi dalam sebulan itu kamu ini misalnya ada berapa kali latihan sebulan nih kelihatan nih mana yang hadir mana yang gak hadir jadi ketahuan ini latihan ini misalnya tripping dari tanggal segini tanggal hari ini hari ini hari ini dia hadirnya berapa kali itu jadi ketahuan dia kenapa dia kok kurang oh karena dia disininya memang dia kurang hadir gitu kalau dia kan dia gak tahu dia berapa kali ada 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 pertemuan juga gak tahu kan iya bu gak kelihatan gak tampak iya nanti diganti kayak gitu ratingnya oh iya bu udah itu aja dari saya Erlin oh iya bu makasih bu dan ini untuk penuh listrinya 3 spor ada hadir latihan oh iya ini hadir latihannya baru 3 dan partisipasinya itu namanya 0 iya bu mengikuti turnamen jadi cuma jadi kalau pas ngampilin hadirnya cuma disini bu tapi gak kelihatan pas perbulannya jadi disini ada profil iya kehadirannya nanti itu harusnya kelihatan dalam satu bulan kayak tadi tuh dia hadir latihannya harusnya apa aja nih kelihatan misalnya misalnya kamu latihan kamu kasih putih kalau hadir hijau kalau gak hadir merah latihan yang belum diadakan masih warnanya masih putih gitu latihan misalnya tanggal ini masalah pasing misalnya gitu jadi tau dia itu gak ikut latihannya itu gak ikut latihan apa aja oh iya jadi udah tadi kelas nanti saya perbaiki nanti diperbaiki gitu ya iya bu ini profilnya bisa di edit bisa ganti lagi namanya misalnya pulang lu simpan kita ada kasih minggu gula lu masuk kalau akan kuubah di profilnya juga ini tampilan kalendernya sama kayak tadi di tampilan admin ada bisa perbulan minggu kekiatan ini ini gak ada inggris bulan ini kita menjel semua deh jadi ini perbulan biak-biakannya lantas jadi ini untuk latihan untuk kehadiran latihan itu merah dan untuk kehadiran partisirasi turnamen latihan itu hijau dan untuk partisirasi turnamennya merah jadi ini masih jadi pas sesuai yang dijadwalkan di dia tapi masih hingga sesuai bulan di ngacak jadi ini untuk kesuruhan dia mengikuti perhatian dan turnamennya dan udah cukup sekian dari website ini yang lebih mohon maaf Pak makasih untuk Pak Adam dan Bu Timor ada tambahan lagi Pak Bu kalau Pak Adam Pak Adam sholat mungkin oh iya Bu break dulu aja ya untuk sholat nanti jam setengah satu balik lagi jam setengah satu Bu iya enggak ini saya tinggal aplikasinya Bu iya salah dulu iya Bu kan 15 menit lagi iya 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Terima kasih.